Intro Saat ini jam 5 sore Desa Mansalong terendam banjir Ini saya bersama teman-teman dari desa Bokok yang punya perahu karet Menelusuri desa Mansalong menggunakan perahu karet Kita masuk lewat sini, kita lihat ke sini Nah beginilah kondisi desa Mansalong Sebagian besar rumah hampir terendam oleh banjir Ada yang mencapai setengah banding Semoga banjirnya cepat surut Ini merupakan banjir yang ke... Yang keberapa tahun ini ya? Ini baru pertama kali lagi banjir Di awal tahun 2022 Terakhir banjir besar itu tahun 2014 Itu mencapai hampir 4 meter Jadi hampir seluruh rumah tenggelam Ini rumah cukup tinggi Dari tanah itu mencapai 4 meter Tapi kondisi Kondisinya sudah hampir tenggelam juga Acap Nah Di rumah Pak Dokter Rumah Pak Dokter Kepala Puskesmas juga sudah terendam banjir Nah kondisi di depan ini adalah Lapangan sepak bola Mansalong Sudah jadi lautan air Jadi kolam renang gratis Nah ini rumah juga pada tenggelam Rumah si Jerry ini aja Tinggi dari bawah itu Berapa meter? Tiangnya Jerry? 4 meter ya? Nah bayangkan 4 meter Sudah tinggal 80 atau 50 cm Bantuan 3 bungkus baru gak? Aduh Tenang aja Tenang aja itu Nah ini rumah Pak Abdul Muis Di lapangan tinggel yang terlihat itu ujungnya Nah ini rumahnya si Pak Abdul Muis Pidak Pidak Amanannya ya Kita manta-manta dulu ya Jadi hampir sebagian rumah ini tenggelam Nah ini rumah Pak Kepala Desa Sebuluan Pak Ramli Di depan gawang Ini gawang Ini lapangan ini Lapangan kondisinya sudah terendam banjir Tersisa sekitar 30 cm Tiang gawang Baru terjadi lagi setelah 2014 2014 Semoga banjirnya cepat surut Dan semoga juga bantuan itu segera datang dari pemerintah Bersama teman-teman Kami menelusuri Desa Mansalong Melihat kondisi-kondisi warga Meninjau langsung Boleh dibilang ini Sekitar 80% rumah di Desa Mansalong itu terendam banjir Ini musola Terendam juga banjir Kita belok ke kanan ya Terus kita ke kanan Angusannya di depan rumah sudah Tenggelam juga Nah ini Sudah hampir tenggelam semua Lihat Jadi Hampir semua rumah Terendam banjir Nah jadi ke transportasi untuk sementara ini Menggunakan perahu Kami menggunakan perahu karet Apaan bar Sama lah Aku juga baru istirahat ini Nah inilah kondisi warga kami Kasian Nah ini saudara Umar terkapar di atas Seng Capean Terendam banjir semua Jadi ada juga sebagian momen-momen yang Membuat warga Terkesan dengan banjir ini Karena ini bisa Jadi kolam renang gratis Ini rumah Pak Samson Juga terendam banjir Airnya masih deras Ini masuk Lihat ini Airnya masih masuk terus Dari sungai Dari sungai Semagung Masih deras Jadi kemungkinan banjir ini Sampai malam hari Nah ini kantor PAM Juga terendam banjir Rumah Ibu Eda juga tenggelam Jadi boleh dibilang ini ya Hampir seluruh desa Warga desa Mansalong Terdampak banjir Sebagai kepala desa Mansalong Saya memohon ini Bantuan dari Atau perhatian dari pemerintah Baik kabupaten Maupun provinsi Untuk segera Memberikan bantuan Secepatnya Baik bantuan Untuk transportasi Maupun makanan Ini rumah juga Yang bagian bawah Sudah tenggelam Ini rumah Pak RT Rumah PRT Juga sudah tenggelam Separuhnya Kasian Nah itu rumah PRT Epa RT 1 Warga Ini Kape boba Juga itu tenggelam Itu kita ke masjid Belok kita lagi ke depan Tapi deras di depan itu ya Sudah bisa lewat ya Sudah bisa lewat depan kan Kembali ya kita Ini rumah Rumah Itu tenggelam juga semua Jadi sampah-sampah Ini rumah Memet Tenggelam Rumah Pak Samsul Masih tinggal 30 cm Bakal tenggelam juga Lihat itu air Masih deras sekali Masuknya Nah jadi itu Lihat itu Lomput pun sudah sampai Di depan rumah Baru terjadi Hanya terjadi Pada saat banjir Air masih Ini kalau dilihat Dari langsung Itu Air di depan Itu sungai-sungai besar Di sebelah sana Nah airnya sudah rata Ini dengan Masih Masih deras sekali Masuknya air Sangat deras Jadi kemungkinan ini Sampai malam ini Banjirnya Mungkin bertambah terus Tapi harapan saya Banjirnya tidak Tidak bertambah lagi Ben Kesempatannya Ben Semua warga Pada berkemas-kemas Alhamdulillah Tadi kami Dari Di rumah itu Memang yang paling Terdampak itu Kalau banjir Itu biasanya Di Di daerah saya Atau di rumah saya Itu paling Paling duluan Terendam banjir Jadi ketika Kalau sudah Kalau sudah Pas musim hujan Atau musim Biasanya kami sudah Cepat-cepat Bersiap-siap Untuk menghadapi banjir Langsung Kita jembatan Ini rumah Pak Ibu Kasih Pol PP Juga tenggelam Terus Terima kasih Buat adik-adik Dari Desa Bokok Atas Perahu Karet ini Jadi Kita bisa Memantau Langsung Kondisi Kondisi warga Desa Masalong Yang sebenar-benarnya Ini rumah Pak Bacok Pak Kile Atau Pak Basu Juga terendam air Ini Rumahnya Ini rumah Pak Wawan Juga terendam banjir Wawan Kurniawan Ini rumah Pak Daud Hampir Tinggal Kalau dilihat Langsung Mungkin Sekitar 30 cm Bakal Tenggelam Juga Air Air Masih Masuk Terus Dari Situ Masih Masuk Terus Airnya Baru Terjadi Kalau Naik Rumah Mesti Tenggelam Tenggelam Nah Ini rumah Nenek Juga Tenggelam Ini rumah Si Boy Atau Ibu Mas Sudah Tenggelam Juga Ini rumah Si Adi Juga Sudah Tenggelam Semua Tenggelam Semua Nah Itu mereka Di Di belakang Juga Sudah Tenggelam Nah Ini Airnya Masih Sangat Deras Ini Sangat Deras Semua Pada Sibuk Nah Ini Rumah Pamanku Agak Lumayan Agak Tinggi Sedikit Ini Kemarin Aduh Ini rumah Sepupuku Yang kami Bikin Hampir Kemarin Ini Ini Rumah Rumah Sepupu Tersisa Tinggal Dari Pintunya Sudah Tenggelam Sudah Pintunya Tenggelam Masjid Nurul Huda Ini Masjid Nurul Huda Sudah Separa Ini Masjid Nurul Huda Tenggelam Pak Ustaz Sampai Mana Pak Ustaz Sampai Sampai Dipinggang Di dalam Masjid Dalam Di dalam Masjid Sampai Mana Pinggang Di atas Lutut Ini Masjid Nurul Huda Juga Tenggelam Ini Rumah Anaknya Pak Jokit Juga Tenggelam Ini Menuju Simpang Masjid Lihat Airnya Masih Masuk Deras Sekali Dari 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 Sungai Besar Masih Deras Ya Harapan Kita Semoga Banjir Ini Cepat Cepat Berlalu Aret Ambir Ini Kalau Dari Bawah Itu Hampir 4 Meter Tingginya Tersisa Tinggal 20 Centi Berarti Memang Banjir Cukup Dalam Sekali Itu Rumah Adik Saya Juga Sudah Tenggelam Juga Ini Rumah Tenggelam Ini Juga Rumahnya Pak Tampuran Tenggelam Juga Hampir Separuh Tenggelam Itu Di pinggir Di pinggir Sana Itu Air Sungai Sembakung Kalau Dilihat Arus Masuk Masih Masuk Terus Dari Sembakung Ini Rumah Pak Tandil Ini Rumah Semua Tenggelam Tenggelam Melihat Kondisi Langsung Jadi Ini Kondisi Warga Ini Rumah Pak Ustadz Ustadz Sanullah Juga Tenggelam Rumah Kepala Sekolah Aman Tingkat Tinggi Nah Rumah Semua Aman Masih Aman Masih Aman Sama Oh Di dapur Ya Rumah Pak Tandil Juga Aduh Kesian Nah Ini Rumah Pak Diansat Juga Tenggelam Tenggelam Semua Nah Ini Pak Diansat Itu Nah Mereka Di atas Nah Ini Ini Kenderaan Padan Numpuk Semua Di Jembatan Ini Padan Numpuk Semua Kenderaan Masuk Semua Ini Kondisi Warga Yang Banjir Habis Tenggelam Kondisi Lepas Bapak Aku sudah Buang Kakek Yan Panu pulang Aku datang Gan Bisa Amin Gampang Lepas Nanti kau pergi-pergi cek lagi ya Ayo Nanti kau pergi pantau-pantau ya Ini tokonya Pak Songguan Juga tenggelam Toko-toko elektronik Kies-kies elektronik Tenggelam Motor Motor pun mogok Sudah Ini semua Kondisi air masih kuat Lihat ini Nah beginilah Airnya sangat jelas sekali Karena tidak bisa didayung Jadi ditarik Jadi perahu karet ini ditarik oleh Teman-teman Ini masih toko longbaru Masih cukup tinggi Masih aman Kondisi banjir Kondisi banjir Jadi banjirnya hampir Menyeluruh Di desa Salam Semangat-semangat Semangat-semangat Terdampak banjir Nah Jadi beginilah kondisi Warga Mansalong yang Terdampak banjir Semua terpaksa Menyimpun barang-barangnya Inilah toko-toko Daerah pertokohan Terdampak banjir Semua Kena Beras Sudah naik di atas motor Lihat Ini bagian kiri Air sudah masuk Kedalam rumah juga Makin deras Makin deras Airnya Makin deras Nah Boge Rasa Ini 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 patung Barang sudah naik di atas Lihat Jadi Lihat ini Kondisinya Nah Toko-toko Di depan Yang Sampai Jadi kita tidak bisa masak Tidak bisa ngapa-ngapain Karena memang Peralatan masak Tidak sempat lagi Di Pergunakan Karena Keburu Di kemas-kemas Rumahnya Haji Rahim Eh Itu Teteh kamu patah itu Tiangnya itu Di rumahnya Haji Ali Bukan tanggal itu Itu Setengah 10 Setengah 10 Nah ini Itu Rumah kakak saya Nah ini Tempat saya Rumah Rumah saya Nah Tenggelam juga tinggal Segini Ini rumahku Tempat Tempat Ketinggal juga Sudah Jadi mau dibilang apa Aku sendiri pun Juga butuh Bantuan Sama sekali Saya sudah bisa Berbuat banyak Karena Kita juga butuh Bantuan Baru terjadi Semungkin setahun Sekali ada orang Nyantai main HP Di bubong rumah Pengkel Haji Kuning Juga Tenggelam Pengkel Haji Kuning Rumahnya Pak Usman Tenggelam Nah Rumahnya Pak Lel Juga Tenggelam Kalau daerah sini Kalau dilihat Kondisi disini Airnya masih Sudah Tidak kelihatan naik Cuma Kalau dilihat Dari pinggir tadi Masih deras naiknya Di rumahnya Pak Aset Juga Tenggelam Saya Melapokan Langsung Dari Lokasi Nah itu Di belakang Juga habis Tenggelam Berarti rumahnya Tinggi-tinggi Di belakang Tempat saya Sholat Juga Tenggelam Rumahnya Pak Binsa Juga Tenggelam Di Tenggelam Semua Anggota dan Ramir Menggunakan perahu Untuk membantu warga Ada yang menggunakan sepi Bagaimana Mas Sopyan Baru sekali ya Mengalami kayak gini ya Baru sekali ya Ini rumahnya Pak Rumahnya Pak Saryono Pak Saryono Pak Saryono Kasian Tenggelam juga rumahnya Anggota dan Ramir Coba melakukan evakuasi Kepada warga Yang membutuhkan pertolongan KepatI KepatI tio KepatI umur representatives Lah Kenapa Pak Kenapa Pak KepatI umur rumahnya Pak Ustadz juga tenggelam itu rumahnya Pak Warni guru SMP juga tenggelam hanya tinggal ujung-ujung garasi yang nampak semuanya Pak Hadi ini biasanya cukup tinggi lihat itu di depan sana warga menumpuk semua warga menumpuk di depan sana di depan warga menumpuk semua untuk menyaksikan banjir ini ataupun mencoba menyebrang metro juga standby ini inilah jadi warga yang mau ke pinggir dibantu oleh armada longboot dari warga masyarakat yang kebetulan punya longboot rumahnya Pak Polos di depan saya juga tenggelam beginilah kondisi desa Mansalong 4 Januari 2021 awal Januari dikirimi banjir yang cukup besar yang cukup mengkhawatirkan beginilah kondisinya ini warga kena semua inilah kondisi warga beginilah kondisi warga Mansalong yang terdampak banjir pada sibuk semua ya mohon bantuannya karena sebagian besar boleh dibilang belum sempat ngapa-ngapain ini karena banjirnya cukup cukup mendadak tadi selalir 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 ini Pak Samson berserta anggota ya ya oke oke penjangan 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 nah ini warga menikmati anjir semua pada sibuk dengan iya aduh buruk gila kami ya terima kasih warga ya sekali lagi semoga bantuan cepat datang semoga yang berkelebihan tergerak hatinya untuk membantu warga karena dipastikan banyak yang mengalami kerugian baik terutama sekali kerugian material terima kasih terima kasih jaga apa tiran mi ada ini lah rumah Pak Usman rumah saya lebih parah lagi terdampak banjir karena biasanya yang pasti yang pertama kena banjir itu biasanya daerah sini ya daerah tempat kami sini nih nah inilah manajernya anu ini kena prank sudah dia mingkel haji kuning terendam banjir juga rumahnya bi dan cek juga sudah tenggelam juga nah disitu tempat kami rumah kami yang terlihat saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam kondisi air masih seperti yang tadi bahkan agak lebih dalam lagi airnya ini adalah kali yang ketiga kami mendistribusikan bantuan sembako bantuan makanan yang siap saji untuk warga yang tertimpa banjir bangun saat ini menggunakan perahu ketinting inilah potret Desa Mansalong dan sampai jam segini masih direndam oleh banjir semoga bantuan ini kami berikan dapat membantu warga yang tidak sempat makan malam yang tidak sempat masak semoga dapat terbantu jepol pakar pakarnya jepol nah di warga rumah masih tenggelam sampai malam ini jam ini bersama tim tagana sama teman-teman dari Kecamatan Lumbis kami mendistribusikan bantuan makanan langsung saji pada warga pada warga disini agak deras ini to disini agak deras ini harusnya disitu tadi tadi ibu-ibu mil nelfon tadi ibu mil nelfon tadi udah tau tadi jam 1 jam lalu pas hapeku drop tadi bel bel kenapa kenapa papa mau bilang nelfon kamit pak pasunya itu rumahnya tenggelam nasinya nasinya siapin dayung dayung salah salah kok itu pas ini gak bisa kamu mudik disitu ini ini mana ini pak pasunya tenggelam rumahnya di belakang dimana dia apa kelew oh beliau oh bapak mana dia dari sini mundur di beliau dari sebelum oh tempel besar ini tetap berat nanti ya ya mana dia coba apa kelew iya 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 jadilah kondisi kita saudara-saudara pelan-pelan 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 mana orangnya sudah kondisi kali dia ini mana orangnya sudah oh itu suara dalam ini ada makanan lewat jendela lewat jendela itu aja iya iya ini kan kan ngantar makanan lewat jendela lewat pintu depan bagus-bagus ini apa boleh buat kondisi darurat jadi kita ngantar makanannya lewat jendela tapi bersyukur ada transportasi ke tinting ini ada juga warga yang mau meminjamkan ada juga warga yang bersimpati menyiapkan makanan cepat saji berapa orang aja kan ya bagi-bagi aja itu wogong-gong sudah makan sudah makan sudah oke oke sudah bilangnya wih deras ini masih masuk terus airnya kan ini Pak Sarbini dulu PJ Kadis Nyaman Salong sebelumnya turut ambil bagian membantu warga nah ini itu sentir ini Pak Haryanto kasih PMD Kecamatan Numbis juga turut serta membantu warga kelamu kelamu di atas di atas ini biasa kan ngantar makanan lewat pintu ini lewat jendela pulak istrimu di mana lew malina keempat ya empat orang kamu di telpon aja kalau ada apa-apa ya mudah-mudahan cepat surut airnya air masih air masih polisinya masih deras baru terjadi ini ketinting parkir di samping rumah biasanya mobil parkir samping rumah ini ketinting ada mau tahan dulu terus 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 eh ada titanik lewat titanik titanik lewat hatgas pamtas wah ini baru dia udah salah salah itu itu wah gonggong itu sudah makan apa belum mereka itu antar aja antar aja kasih aja mereka makan udah yung aja pukul 11 lewat 12 menit kami masih berjibaku di lapangan ini bersama tagana pak sarbini mantan PJ Kades Mansalong kasih PMD Kecamatan Lumis dan saya sendiri sebagai pak Kades yang terpilih Kades Mansalong yang baru baru dia dicoba dengan banjir dicoba dengan banjir cobaan cobaan pertama sebagai Kades Mansalong dalam tahun baru dalam tugas baru wah tolak oh terhalang itu terhalang sampai ini tarik ya oke wogong berapa orang pak gonggong berapa orang di situ berapa orang di rumah berapa orang 5 5 kasih 5 bungkus seseb siasep tadi lagi nanti ya siasep di tempatnya tadi begitu lupa fs Hai ah ya ya sama Gonggong Wah anu aja ya Wak ya ke sini poja kalau ada kalau butuh bantuan nanti ya Cuaca gelap Tapi kita tetap semangat Dalam membantu Menolong warga Merupakan tugas kita semua Tanpa terkecuali Banjir masih bertahan ini Bahkan kalau dilihat dari kondisinya Air dari sungai Sembakung Masih masuk ke perkampungan Ya harapan kita semua Semoga cepat surut Dan pastinya Semoga cepat surut Siapa temanmu Mama mau kemana Di tempat saya Di mana Di ulu Siapa temanmu disini Kakakmu siapa Mana dia Ada di dalam Ngapain dia Tidur Tidur Jangan tidur Banjir ini nanti Tidur di atas air pula Kesinpo kalau ada apa-apa ya Oke oke Baru terjadi dikasih PMD Jadi motoris ke Tinting Banjir Banjir Itu Nah beginilah kondisi Banjir Pemperantok Deras ini Masih banjir Dan di ulu infonya Masih hujan Di Mansalong Grimis-grimis Semoga cepat surut Dan pastinya Semoga Bantuan Kemanusiaan Segera mengalir Untuk Korban banjir Baik di kecamatan Lumbis Lumbis Ogong Lumbis Hulu Lumbis Bensiangan Dan kecamatan Sembakung Semoga Dapat perhatian Dari pemerintah Hati-hati Hati-hati Ini dulu Bapak aman Masih banjir juga Lewat lapangan aja Tau Lewat sini aja Kita lewat lapangan Ini kami Merintasi Lapangan Haji Kuning Hei Coba kita lihat Ke tribun Siapa tau ada orang Minta makan Di tribun Siapa tau ada orang Postad apa? Postad yang ada Postad yang ada Boleh juga Tapi tadi Tadi sudah Kuantar makan Sudah makan Sudah Sudah Ya awal-awal tadi Jam berapa Jam 9 Aku kesana tadi Red Yang red Yang kedua Tadi ku jalan Situ Sudah Ada orang Sudah makan Dia katanya Yang gawang Terlihat Cuma puncaknya Tapi kayaknya Sudah surut Ini Agak Kalau disini Kelihatannya Masih bertahan Belum Belum menunjukkan Arah-arah Untuk surut Nampaknya air Disini Mudah-mudahan Pagi Sudah surut Awas Awas Besi Sedikit melanggar Tenggelam Kita Rumah pak dokter Masih terendam Kasian Isi rumah habis Tadi sudah diantar makan Postat sudah diantar Tadi Sudah kami hantar Ini sudah juga diantar Tadi Sudah diantar Mereka tadi Latihan ya Latihan jadi motoris Tidur di loteng sudah Tidur di loteng sudah bilang Marah sudah tikus Marah sudah tikus Diganggu Kang Asep Kang Asep Kang Asep Kang Asep Sudah makan Kang Asep Tidak ada Martabak Kang Asep Ini bukan Martabak Menabrak ini Senasib Sependeritaan Tunggu-tunggu yang panas-panas Ini aduh Sedap kayaknya ini Aduh Itu maka Oh sawas-sawas Nabrak ujung dinding Oh sawas Kirim dua Jadi Sudahkah Sudah adakah Mas Mohiden Ada Bang Asep Oh ini Berapa bungkus Delapan pun Delapan ya Bukan men Terlalu banyak sahabat itu Terlalu banyak Jin Terlalu banyak Jin yang dikasih makan Berarti Terlalu banyak Banyak Jin dikasih makan Banyak Banyak Apa itu Makan Kang Asep Juga Oke Mas 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 Burung berkicau Jam Jam 11 Lewat 20 Menit Mansalong Masih Dikenangi Banjir Diselingi Hujan Kerimis Kondisi 3 meter Kondisi air Masih di jembatan itu Menunjukkan Angka 11 Biasanya Angka 10 Sudah tenggelam Kalau 11 itu Sudah sangat dalam Memang Rumah Pak Osman Rumahku juga Tenggelam Sudah Repot lagi Nanti Repot Tenggelam Total Tenggelam Total Sudah sampai Di atas pintu Sudah rumah Airnya Bagaimana Sudah ngopi Mohon maaf Jokernya Tidak ada Minta maaf Sudah apa-apa Kak Sudah apa-apa Anu aja kamu Apa ini Besuit aja Sampai pagi Makan sudah Kak Sudah makan Belum Belum Berapa 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 ini Yang mau dikasih Makan ini Berapa orang Tujuh Tujuh Itu masih berapa Begitu Wiss Kalau anda cukup Berbagilah Kamu Terakhir Amin Aduhai Bukan main Pak Ustadz Kenapa Pak Ustadz Berduduk Selagi itu Tidak ada Tidak ada Lebih dari Doa Hanya itu Yang bisa Ku jawabkan Hanya itu Juga Yang kami Bisa Terima Ini Tumben Baru Terjadi Ngantar makanan Lewat Langsung Lewat Loteng Langsung Keloteng Aduh Rumah Rumah Kebanjiran Sudah Tenggelam Semua rumah Pasuman Kasian Dapat Tenggelam 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 Semoga cepat surut Semoga tidak Terjadi hal-hal Yang tidak Dan semoga tidak ada Korban jiwa Kami untuk sementara Kembali dulu ke markas Karena makanan yang kami antar sudah habis Untuk selanjutnya Sambil melihat konsumsi yang ada lagi Rumah Pak Warni Tenggelam Ini KP Lapsori Tenggelam KP pun tenggelam sudah Rumah Pak Paulus Ini rumah Pak Paulus murang ini Tersisa cuma Berapa Sentimeter Sekian dulu Saudara-saudara semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih.